Hai ini yang keempat kalau ceritanya Fika yaitu sholatul khasi ini saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar ini dipanah panah ini kurang wantan mata pancing jadi nak melebu ini ditarik sakit ya nak ditarik apa sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya Sayyidina Umar kondos engkau tarik pas aku sholat gua aku naik sholat mulali tenang pas beliau sholat ditarik nggak ubah belas ditakut ikan jinan orang krosobasur masuk aku ngarepi pengeran ilm pengeran krosolor kan jadi aneh tapi alhamdulillah krosobasur singan ayo kuih ngusuhan pengeran koroh orang liwat peruh jadi usai di nomor udah di khusus SD naumaru nganti dipanah ditarik wakangnya lor pesen yang kau aku tarik pas pas sholat ngelani orang-orang sohabat mati kecuali pas sholat mergup pembunuhnya roh paling lengah itu pas sholat Umar di patah ini pas sholat aku yakin orang nakal matahin dulu pas sholat lagi saya yakin aku masih yakin pelenggan yang ada di sini semasa sholat tetap siaga ya hahaha itu siri ini karena apa Umar di patah ini pas sholat ke musuhnya aku ngerti sohabat itu paling lalih nggak pas sholat sehidini kali kebunuh itu pas sholat dan alhamdulillah cerita itu nggak ada sekarang karena yang sholat itu canggih kenapa? canggih wah tetap, tetap konehkan sholatnya paling kandis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri hahaha jadi justru aku menunjukkan hebat di siti naumat terus ngerti dalam bahaya tetap sholat, nggak sekali sholat dia pengirahan tenang, buatlah roh beli sehidina usman ya pas diri sekur'an, tapi rata-rata ulama dulu begitu tapi aku masih rusak di sini alhamdulillah, pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kobom di nerara ditulung siapa saja nggak tahu ya, dia kan nasih oleh pengirahan misalnya, misalnya aku pada pengirahan yang lain misalnya, misalnya aku masih ada pengirahan, tapi kita kita selalu berjalan nggak ada sholat-sholat kegelasan lagi jadi Nabi Muhammad, soh paling gurih itu kuyas mengatakan azizu sotri ke azizil mirjal Nabi Muhammad tidak sholat, ini saya mengerti dentuman badannya Nabi Muhammad ini pengirahan pada banyak orang yang umum makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa nah alhamdulillah kita kan sholat biasa saja berarti ya obliya juga, badia juga, sholat juga tapi coba di pantai itu orang-orang merasa hahaha nah tetap berat, tetap berat orang-orang merasakan kerubu hahaha parah, sholatnya parah sholatnya orang-orang sholat itu orang-orang sholat itu luar biasa sampai orang-orang kabir orang-orang nyerang sampai orang sholat itu sampai orang kafir sepakat kalau mau nyerang muhammad itu pas nombor sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat sholat dimana sepa rusak juga musuh kalau nabi-nabi sholat itu lalui sohabat nabi sholat itu lalui akhirnya gini dalam sistem keamanan jadi kelemahan sohabat akhirnya umar sholat di depan umum di depan umum kok bisa lalui kabe? pastinya umar lalui kan mau merupakan musuhfail yang gua ternyata yang sholat awal 2 ini kok lalui kabe? ini mah mau ngarep ini wabulu al-majussi bisa lewat nanti di umar ya selamat muntin sholat kabe enak sehingga orang-orang sholat aku yakin orang-orang sholat wah kena sholat kurisah hahaha nyak-nyak macet sholat omong ya tenang jadi gua sakupai barokai pangeran alhamdulillah jadi kok umar itu ngarep pahami abu lorok maju aman muntin sholat nasadaru gak ada orang kok umar kok yang mau umar kok ini aneh buat anak kecekal tengguri hebat hebat Shidina Ali malah itu cuman menjeleng no ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jasas dan itu saat itu Udawi Shidina Ali jasas jasas itu ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarid itu berambisi betul membunuh anda gak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah Shidina Ali jawab khisni ajali jadi masjur Shidina Ali ngetikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga gak ada artinya begitu juga aku nak rawai mati itu orang niat mati aku yurah iso sepintas ngendikannya ini hanya klis tapi nambah angin-angin bener sama sekali lagi misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu matinya yurah ngomah korah pas ketembak musuh padahal seorang perempuan perang Khalid bin Walid ini sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima panglima kafir ngelaman perang nabi perang ukhur itu panglima nanti zaman kafir yurah kena dipatahkan Islam baman Islam berdina perang yurah kena dipatahkan kakfir pas mati di kamar nangis nangis takut ibu itu ini jadi aku aswabu nabi mati kok nangis aku nangis berkara sampai mati wah aku perang semangat berpati sampai mati kok malah mati di kamar jadi aku waaah 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 jadi ini berkaku waaah sampai mati di kamar perang waaah aku perang semangat berpati malah mati di kamar itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal ini ajal jadi pengawalku ya orang putunya Khalid bin Walid putunya Jabir putunya Zuber bin Awam putunya udah sering lebuknya dirinya yang gulunya mbah mbae mereka tipak panah saking ceruhnya panah jadi Khalid bin Walid ini dibuka keberku mabina rumkati waaah 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 ini kok ada orang mati ini aku biir tidak artinya benar Sidinali Sidinali perang tanding berapa kali menang terus dia mulai ikut nanti perang terus siapa yang gak tau perang tanding ini hal ini ngembik marhab yang keibar yang badan gak tau hati mulai Sidinali itu dibunuh jadi nanti dibunuh jadi yang mati ini aku orang-orang ajal jadi aku kurang sakal pernah akhirnya subuh itu dipatahani Sintan Abdurrahman bin Muljib di Angkor tapi Sidinali kuyakinannya aku ajal jadi itu lucu itu ketika pas dibaca pertama kena pupunya ngisor itu cerita aku ramad akhbarani halini ini ini aku dikandani kanji nabi matiku dibaca jadi Sidinali itu lucu dalam keadaan itu aku orang-orang 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 matiku iya kena sirahku Sidina Usman malah-orang Sidina itu lucu dia itu dikepung orang Khawarit jelas mau bunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah itu ada Syed Hasan anaknya Sidina ada banyak sohabat Sidina Usman di rumah baca Quran di rumah sekitar di rumah di rumah di rumah diingatkan yang orang-orang mau dibunuh sama orang Khawarit keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang jadi Sidina Usman orang tapi ini poso 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 sunat saya ngomong aja kan seperti ini hubungannya apa dengan poso dikepung mau nabi itu mendukai aku yang jendela ini wa'ah baroni Ya Usman satufti rumah ini man kau buka aku dan nabi yang ketika dia lucu kau buka jadi artinya aku mati pas mahlib jadi nabi dijabu kau bareng lucu rakan lagi tebal akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekali jadi itu sobat sobat mereka itu biasa tertanam inna sholati wanusuki wa mahyaya wa mahmati kue urib ya raro sebab saya ini sama yang tentang kok ini kena opong ngurum nganti patang puluh tahun kue raro sebab raro ya jauh anut dokter anut wong wong kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa kesehatan begini kesehatan begini kesehatan begini ngomongan kok ya setelah sehat itu durasinya kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun ada yang 40 jadi walhasil kita urib raro sebabnya kita mati raro sebabnya namun roh kabe walillahi rabbil alamin la shari kalah ini ketika ulama-ulama urib itu itu ibadah mereka tidak tahu mengerti kalau anda mengerti saya mati ya ibadah mereka berhidup mereka menunjukkan saya percaya menyerah sampai kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau pemprotes oleh Allah mati kamu protes saya termasuk uang yang dihitung oleh Allah saya mengira saya saya mengira bangun langit bumiku malam nyarto bikodoi walam yasbir ala balai fadyat tuproben siwai waliyah harus mintah diarti wasamai jadi orang sekelas itu juga keputusanku menghentikannya pengeran saya menganggap aku pengeran saya menganggap bumiku saya menganggap langitku saya menganggap langitku diusir presiden saya menganggap jadi orang yang menganggap saya menganggap diusir presiden berasal kekdokorban semua ini saya menganggap yang diadakan saya menganggap yang terjadi saya mati saya mati saya balik saya menunjukkan kamu tidak siapa-siapa jika Amerika saya mati petiju yang kondang saya mati saya mati saya rabu bakar saya diobati saya tidak saya tidak Ada dokter, atau tidak mencari, Dia sudah mati Dia sudah mati Saya akan repot Lalu ada dokter dan tidak mencari Dia sudah mati Dia sudah mati Dia sudah mati Dia sudah mati Dia tidak bisa menghutus mohon nambah diwong nolak mati godin api mati kita menambil mwono terkepangin selamat menikmati